Intro Sahabat Rema yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dalam merenungan Rema hari Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023. Permenungan pada hari Minggu ini saya akan mengambilkan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 37. Tema yang akan kita renungkan bersama yakni ketaatan yang membawa kepada keselamatan. Sahabat Rema yang terkasih, tentu saja ketika kita berkendara di jalan baik dengan kendaraan roda 2 atau kemudian roda 4, Di jalan pasti kita akan mengenal rambu-rambu lang lintas. Misalnya saja di perempatan jalan ada traffic light. Lampu merah menandakan kita harus berhenti. Dan lampu hijau menandakan kita harus kemudian jalan. Dengan kita mentaati rambu-rambu tersebut, kita kemudian menyadari bahwa kita mempunyai tanggung jawab keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Dengan demikian kita mempunyai kepekaan dan juga kepedulian terhadap diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Sehingga dalam perjalanan kita pun dapat menempuh perjalanan dengan selamat sampai di tempat tujuan. Sahabat Rema yang terkasih, Injil hari ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tetapi untuk menggenapinya. Sahabat Rema yang terkasih bahwa Kristus datang ke dunia untuk melaksanakan kehendak Bapak. Teladan Kristus sendiri yang takat kepada kehendak Bapak membawa keselamatan bagi banyak orang. Terutama kita yang percaya kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk melaksanakan hukum kasih tersebut tidak hanya pada ritual keagamaan saja. Tetapi sampai menentuh pada tindakan konkret kita sehari-hari. Baik pikiran, perkataan, perbuatan, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Agar kemudian Allah dikenal melalui perbuatan baik umatnya yang kemudian menghadirkan Allah yang berbelas kasih. Dan juga melihat bahwa ketaatan pada hukum kasih itu juga membawa keselamatan. Tidak hanya diri kita tetapi juga untuk orang lain yang kemudian menerima pewartaan dan kesaksian hidup kita. Sudahkah aku menjadi orang yang taat menjalankan kehendak Allah dan perintah hukum kasihnya dalam kehidupan sehari-hari? Semoga kita semua dimampukan oleh rahmatnya. Keluarga kudus doakanlah kami. Kita semua diperkati oleh Allah yang mahu kuasa dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Krimah, sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih telah menonton!